Oke Sobat, regulator gas yang ada di hadapan kita ini adalah regulator gas yang sudah saya review dalam setahun terakhir ini. Nah, kelimanya ini sudah punya sistem pengunci yang terbaru dan juga sudah punya seal khusus di bagian dalam. Sehingga kelimanya layak mendapat predikat sebagai regulator anti-bocor. Dan tentu saja, kelimanya adalah regulator yang menempati posisi menengah ke atas dari segi harga. Pertanyaannya, manakah di antara kelima regulator ini yang layak mendapatkan status sebagai regulator yang terbaik? Nah, jadi di video kali ini saya akan berikan penilaian dan peringkat kepada regulator-regulator yang ada di hadapan kita ini. Dan penilaiannya jujur dari aspek dan sudut pandang saya. Dan oke, yuk langsung mari kita mulai. Peringkat kelima. Oke, peringkat kelima ini diduduki oleh regulator HIT PRO 5C ya. Nah, regulator ini memang baru saya bahas beberapa hari yang lalu. Regulator ini punya harga sekitar 70-an ribu. Nah, kenapa dia berada di nomor kelima atau nomor yang terakhir? Jawabannya simple ya. Saya nggak begitu suka akan detail dan finishingnya yang memang masih terkesan kasar ya. Nah, kalau kita lihat bentukan dari tuas-tuasnya sepertinya kurang maksimal kerapiannya ya. Masih terkesan sekedar asal ada aja ya. Padahal kalau dari bentukannya ini cukup bagus. Nah, satu lagi yang saya soroti adalah juga pemberian grace alias gemuknya yang masih bleber. Dan pernah saya bilang ini terkesan kotor. Nah, satu lagi penilaian minus atas regulator ini adalah pemasang sealnya ya. Yang memang masih asal-asalan juga dan belum rapi. Tapi ini sudah saya pasangkan dan saya rapikan. Dan sama juga pada saat saya review kemarin. Kalau kalian memang hanya mengutamakan keamanan dan juga harga yang miring tentu. Regulator ini layak jadi pilihan. Ya, kita lepaskan apa yang namanya kerapian dan detail, oke? Peringkat keempat. Oke, nah peringkat keempat ini diduduki oleh regulator super lock dengan tipe GRS02. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kualitas, sebenarnya kalau GRS02 sama GRS01 ini layak ya. Disejajarkan. Nah, tapi kenapa saya membuat penilaian dan peringkatnya ini jadi nomor 4 untuk GRS02? Simple. Ya, saya nggak begitu suka dengan metode mengunci dengan memutar seperti ini ya. Kenapa? Ini akan bikin waktu kita terbuang-buang ya. Walaupun sebenarnya menguncinya ini nggak akan lebih dari 1 menit. Dan satu lagi ya, pada saat kita baru beli paketannya ya, kita harus memastikan benar. Pada saat sebelum kita pasang ke tabung, ini juga harus kita masukkan. Jadi ya, kita harus putar dulu ke kiri mentok sampai penguncinya ini benar-benar masuk ya. Nah, jadi sebenarnya penilaian minusnya hanya pada sistem pemasangannya. Kalau yang lain-lain tidak ada masalah, Sobat ya. Peringkat nomor 3. Nah, peringkat yang nomor 3 diduduki oleh regulator NIS Double Lock alias 2 pengunci. Nah, regulator ini adalah regulator yang pertama kali saya lihat sekitar 2-3 tahun yang lalu, yang sudah mengadopsi sistem pengunci yang terbaru ya. Dimana ya, seperti kalian lihat dengan 2 tombol, pastinya ada 2 pengunci. Dan hasilnya, pada saat kita pasang ke tabung gas, ini cengkramannya benar-benar kuat dan dia itu nggak miring. Nah, kenapa hanya di posisi 3, tidak di posisi ke-2 atau ke-1? Ya, ini karena sistemnya ini masih menggunakan sistem yang lama ya. Jadi, saya sendiri memandangnya hanya dari bentukan dan desainnya aja yang memang karena ini sudah lama, jadi agak bosan melihatnya ya. Nah, kalau dari keseluruhan aspek ini cukup bagus ya. Dan satu lagi sebenarnya, kalau kita bicara jujur, masalah ke depan, masalah perbaikan, sebenarnya regulator NIS Double Lock yang model seperti ini, ini paling gampang untuk diperbaiki jika rusak ya. Terutama di bagian knop-knopnya, ini semua komponennya ada terjual di pasarannya. Berbeda dengan regulator lain yang ada di video ini atau mungkin yang pernah kalian lihat sebelumnya. Nah, kalau regulator yang lain, itu masih kita tanda-tanya apakah ada dijual komponennya atau tidak. Nah, untuk harganya sendiri, regulator NIS Double Lock ini di online sekitar Rp80.000-an sampai Rp90.000. Peringkat kedua. Nah, peringkat kedua memang layak disandang oleh regulator Super Lock GRS01 ya. Nah, jadi walaupun sebenarnya ini mereka bersaudara antara GRS01 dan GRS02, GRS01 menurut saya memang ada beberapa kelebihannya ya. Nah, apa itu kelebihannya? Ya, simpel. Dari sistem pengunciannya yang sangat mudah ya. Jadi, dengan cukup satu jari kita bisa mengunci regulatornya seperti ini ya. Oke, nah dibanding dengan regulator-regulator yang lain yang mesti harus menggerakkan dua kali atau dua kunci, ya ini yang paling simpel, di mana tentunya ini akan menjadi perhatian dan lirian para mamak yang biasanya berkutat di dapur, karena memang mereka lah sebenarnya para pengguna gas sejati ya. Nah, kelebihan lain dari regulator Super Lock yang mungkin tadi belum saya sebutkan adalah di sistemnya ya. Nah, jadi antara pengunci dan juga pin besi penekan ini nggak ada hubungannya sama sekali sobat ya. Jadi, kalau kita lihat ini tidak ada gerak naik turunnya ya. Dan kalau kita gerakkan, penguncinya ini juga nggak akan pengaruh. Nah, ini disebabkan gerakan mekanis penguncinya itu tidak terhubung pada besi penekan, yang pastinya membuat nggak perlu sil yang macam-macam ya. Cukup satu sil, di mana kalau regulator yang lain itu minimal harus punya tiga sil ya. Dua sil untuk diknop dan satu sil untuk yang di bagian khususnya, di bagian paling depan sini. Di mana secara logika kerugiannya adalah kalau misalnya terlalu banyak sil, otomatis terlalu banyak yang harus dijaga. Dan kemungkinan kebocoran pasti lebih besar daripada yang hanya menggunakan satu sil saja. Oh ya, untuk regulator Super Lock, pasaran harganya kalau kita lihat di toko online, itu antara Rp90.000 sampai Rp110.000 ya. Peringkat nomor satu. Nah, jadi sudah tahu lah ya peringkat nomor satu itu diduduki oleh regulator yang mana? Yap, diduduki oleh regulator NIS Robot. Nah, regulator NIS Robot ini ya memang lebih pantas untuk jadi nomor satunya ya. Karena memang fitur-fiturnya sangat lengkap ya. Kalau kita lihat di bagian sini, ini adalah tombol release gas. Yang akan membuat yang namanya vakum itu nggak akan pernah terjadi. Nah, apa itu vakum? Vakum adalah kejadian di mana pada saat tiap kali kita ganti tabung gas, nah sering kan, gas itu nggak akan langsung mengalir ke kompor pada saat kompor dinyalakan. Nah, kompor itu tersendat di bagian dalam regulator. Nah, kalau untuk regulator NIS itu nggak ada. Jadi pada saat kita pasang regulator ke tabung gas, cukup menekan satu tombolnya ini, vakumnya hilang. Jadi nggak perlu pukul-pukul selang gas dan lain-lain hanya untuk mengalirkan gasnya. Nah, berikutnya sistem yang terintegrasi dengan tombol release gas juga ada di sini. Nah, ini adalah pengaman yang mampu mengamankan apabila terjadi kebocoran di selang gas. Dan pengamanannya itu benar-benar 100%. Nah, kalau regulator-regulator yang lain pada saat kita lepas selangnya, kemudian kita celupkan ke air, itu masih ada gelembungnya. Tapi untuk regulator NIS robot itu nggak ada sama sekali ya. Benar-benar di atas rata-rata. Nah, kelemahan di regulator ini hanya cuma satu, Sobat. Apa itu? Harganya. Nah, jadi harganya itu di atas 200an ribu sampai sekitar 305 ribu rupiah. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat harga ini, harga adalah sesuatu yang relatif ya. Mungkin bagi sebagian orang mahal, tapi sebagian lagi menganggapnya biasa aja. Apalagi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan aset dan rumah yang kita miliki yang harus kita lindungi. Ya, katakanlah rumah kita nilainya puluhan ratusan atau miliaran rupiah. Tentu nggak akan ada masalah dong kita keluarkan sekitar 300an ribu untuk mengamankan aset-aset tersebut. Iya kan? Nah, jadi sampai disinilah pemberian rekomendasi dan penilaian. Oh ya, kalau kalian punya penilaian sendiri, silakan ketikkan di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Jumpa lagi kita di video berikutnya.